Pelaku pembunuhan seorang pengamen jalanan di Jalan Kiai Haji Hasim Asari, Jakarta Pusat, selasa 10 April, berhasil dibekuk petugas Sarasmo Polda Metro Jaya. Pelaku sempat buron selama 3 bulan dan ditangkap petugas di kampung halamannya Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Pelaku Ahmad Muklas, 23 tahun, pada tanggal 22 Januari lalu, membunuh Helmi Teja dengan cara menggorok lehernya. Perbuatan ini dilakukan sebagai balas jendam dengan korban, karena gendang yang digunakan untuk ngamen dirusak korban. Menurut kasub ditresmo Polda Metro Jaya, AKBP Heri Heriawan, pelaku menghabisi korban dengan cara mengujamkan pisau dapur ke bagian leher hingga nyaris putus. Saat itu korban tertidur di emperan toko Jalan Kiai Haji Hasim Asari, Roksi. Setelah kejadian tersebut, pelaku langsung kabur ke kampung halamannya, menggunakan jalur darat menuju Palembang. Sementara, barang bukti berupa pisau yang digunakan untuk membunuh dibuang ke laut saat berada di atas kapal. Kini, pelaku berikut barang bukti, gitar, kaos biru bernoda darah, dan celana pendek abu-abu diamankan petugas. Pelaku dihancam pasal 340 KUHAP tentang tidak pidana pembunuhan dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Jakarta, Adin Widodo, Poskota TV melaporkan.